Sutradara kondang Joko Anwar mimpi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau AHOK jadi wakil presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Mimpi itu disampaikan Joko Anwar kepada netizen di akun twitternya pada minggu 7 Mei. Dalam unggahannya, sutradara film pengabdi setan itu menyebut bahwa semalam ia bermimpi Mahfud MD menjadi presiden RI pada 2024. Kemudian AHOK menjadi wakil presiden RI pada 2024. Joko Anwar pun meminta netizen jangan marah dengan mimpinya sebab ia sendiri tidak bisa mengatur bunga tidur tersebut. Unggahan Joko Anwar dapat reaksi beragam dari netizen. Ada yang setuju namun juga ada yang sanksi. Ikuti dari kompas.com, AHOK sempat masuk ke dalam daftar calon presiden 2024 dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI terkait peta Pilpres 2024 pada Senin 22 Februari. Dari hasil survei kategori top main, Nama Basuki masuk ke dalam urutan 6 dengan persentase 2,5%. Pada kategori tersebut, namanya ada di bawah mantan wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Namun apabila survei dilakukan semi terbuka yaitu responden disodori 29 nama kandidat calon presiden, nama Basuki berada di urutan keempat. Ia mendapatkan persentase 7,2% di bawah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia mendapatkan angka 10,2%. Terima kasih telah menonton!